Intro Nah ini nih salah satu tempat untuk foto-foto Atau spotnya Instagram mobile Yang pastinya gak boleh dilewatkan Kalo kalian berkunjung ke Tokyo Di daerah Nakameguro ini Ada suatu lokasi yaitu Meguro River Dimana kita bisa ngeliat nih rame banget Banyak banget turis-turis ataupun orang Jepang Yang datang kesini untuk foto-foto Pokoknya kalo kalian kesini jangan lupa untuk foto-foto Pasti OOTD kalian bakal makin keren Intro Sekarang kita berpindah ke Harajuku Dimana disini juga ada satu spot Instagram mobile Cukup banyak sebenernya spot Instagram mobile di Harajuku Dan ini cukup gampang untuk kalian temui Cukup keluar dari Harajuku Station Ambil omotestando X-Rid Jalan terus aja dari kalian akan sampai disini Meji Jinggu Shrine Nah birbang ini kelihatan banget deh rame banget ya foto-foto Karena memang ini adalah spot favorite untuk para turis Foto-foto disini Tapi kebayang gak sih kalo misalnya pas sakuranya lagi mekar Pasti juga ada bunga-bunga sakura Atau mungkin pas musim gugur Kita juga bisa ngelihat pohonnya itu warnanya warna-warni Merah, kuning, oranye Pasti cantik banget Kalau ditaku juga gak mau ketinggalan nunggu foto disini ya Jadi disini juga merupakan spot yang Instagram mobile di Tokyo Tepatnya di daerah Odaiba Nama bedungnya adalah The Soho Tapi kalo kalian mau foto-foto disini Boleh banget Asal tetap jaga sikap dan tetap ramai ya Karena ini merupakan gedung apartemen Jadi Shhh Jangan berisik Yaudah kalo gitu aku mau foto-foto lagi ya Alright guys Sekarang gue sudah berada di spot Instagram mobile selanjutnya di Tokyo Tepatnya di Tokyo Plaza Harajuku Bisa diliat ya di belakang Wow desainnya cantik banget ya Kayak kaca-kaca gitu Dan penasaran seperti apa hasil fotonya nanti Yuk Oke jadi spotnya tuh disini Gimana keliatan keren dan futuristik banget kan Jadi kalian bisa langsung post-post aja Dan pasti foto kalian dijamin Oh kita pasti banyak Ayo gila-gila dari satu blog Spot Instagram mobile selanjutnya ada dimana Nah kayaknya udah cukup jelas ya Kalo seramai ini Aku sedang berada di Shibuya Crossing di Tokyo Dan pastinya kalo kamu jalan-jalan ke Tokyo Rasanya Wah kalo misalnya belum mampu Kita si Buya Crossing Tapi disini tuh rame banget Jadi mesti fotonya tuh cepet-cepet guys Dan harus gesit Wow Rame banget Nah gimana seru kan foto-foto detail Masih Buya Crossing Tapi inget ya Tetap harus mementingkan keselamatan Yang mematuhi tata ketip Jadi cuma boleh post-mampu merah aja Anyway itulah semua spot-spot Instagram mobile di Tokyo Biar ekonasi aku Dan kalian paling suka yang mana Langsung komen aja Atau punya suggestion lain Lalu isi komen juga ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa